Halo teman-teman, sorry banget kalau bisa muka gue kayak keliatan baru bangun banget disini tapi kita disini langsung bahas tentang Vivo 21 yang bakal rilis di bulan Oktober awal dan tadi udah gue liat juga official reveal trailer-nya dan ternyata trailer-nya kurang menarik banget sumpah itu jelek banget sih, masih bagusan yang tahun kemarin ya Vivo 20 disini selain di Vivo 21 reveal trailer, mereka kurang ngasih liat gameplay banget gitu ketimbang ya cuman mereka ngasih footage dunia asli sampai ada Haaland punya real face dan juga ada icons baru yaitu Eric Antona tapi itu masih keliatan kayak kurang menarik gitu trailer-nya tapi well, ya gameplay kayaknya bakal ada trailernya misah bulan depan tapi mungkin tadi gue juga liat beberapa official reveal trailer game lain selain Vivo 21 terutama game Xbox, kayak Forza Motorsport terbaru, Fable terbaru, Halo Infinite dan juga Stalker 2, itu gila game yang gue suka mainin pas jaman SD SMP dan akhirnya beberapa tahun kemudian baru rilis sequel-nya gitu, luar biasa banget oke, buat video ini kita langsung fokus aja tentang Vivo 21 yang mereka disini emang bakal rilis di dua generation yang berbeda atau dua konsol generation yang berbeda dari PS4, PS5, Xbox Series X, dan juga Xbox One dan juga PC tapi, maksudnya buat PC yang gue liat juga mereka bakal pake engine yang sama buat PS4 karena mungkin ya engine PS5-nya belum ready jadi masih kehitung buat engine PS4 buat di PC gitu jadi masih pake engine tahun kemarin lah, bisa gue bilang jadi emang ini sama aja kayak hal pas Vivo 14 sih dimana buat PC masih pake engine lama tapi pas beberapa tahun kemudian buat Vivo 22 bakal pake engine terbaru, itu yang gue jamin jadi bakal upgrade PC lagi nih buat Vivo 22 jadi buat Vivo 21 masih pake engine sama spesifikasi gue masih sama buat PC oke, kita langsung bahas aja disini buat fitur baru terutama dari gameplay dan career mode karena Ultimate Team kurang tertarik, jadi gak bakal gue bahas oke, dari gameplay disini katanya mereka bakal lebih nge-revamp banget atau lebih nge-perbaikin atau nge-repolish lagi gameplay mereka biar lebih keliatan autentik banget Vivo 21 ini gameplaynya terutama dari agile dribbling system disini jadi, kontrol bola dan mungkin responsiveness bakal lebih di-repolish lagi jadi mungkin oke lah buat yang kita biasa suka dribbling tiba-tiba, kok dribblingnya jadi ngaco gitu kan tiba-tiba pas kita, apa, no touch dribbling bolanya malah tiba-tiba di-outin nah, mereka bakal nge-betul ini nih karena mungkin ya, ini agile dribbling itu masih sama sistemnya kayak Vivo 19 masih aneh banget masih kayak, keliatannya kaku banget gitu tapi ya, gue harap sih bakal lebih lentur banget gerakan pemainnya meskipun dribbling mereka kurang gitu tapi tergantung juga sih, gue harap iya apalagi kayak misalnya mereka skill movie bintang 5 wah gila, itu bakal lentur banget apalagi enak pake Mbappé Neymar tuh dan kemudian disini ada positioning personality yang katanya jadi pemain kelas dunia disitu mereka bakal ngikutin dengan defense belakang mereka buat ngindarin offside trap nah jadi, mungkin contoh Mbappé lah kita membandingin Mbappé semangat main akademi yang baru kita promosi Mbappé kan dia adalah striker yang mungkin, apa ya mungkin kayak penyerang terbaik dunia gitu kan dan dia bakal lebih pengalaman banget dari cara bermainnya tapi ketimbang pemain akademi yang baru kita promote dia mainnya masih kayak kaku-kaku banget dan masih belum lentur kayak Mbappé ya mungkin dia mainnya masih kayak ya kaku banget operannya kaku dan juga dari personalitynya kelihatan jadi ini personality pemain bakal beda-beda banget tergantung pengalaman pemainnya juga nah termasuk bag terbaik dunia contoh Sergio Ramos atau Rafael Varane bakal lebih nutupin celah passingan lebih gampang banget jadi kayak misalnya Virgil van Dijk yang overall udah 90-an ke atas, 80 ke atas bakal gampang banget buat nutupin atau mungkin lebih mainnya lebih hardcore banget gitu karena emang ya tau lah best defender di dunia kan mereka mainnya pasti gila kan makin gila-gilaan demi timnya gak kebobolan dan ini sumpah sih tergantung pengalaman pemain dan juga tergantung overall pemain juga sih kelihatannya karena kan ini berarti positioning personality mereka tuh bakal beda-beda buat overall pemain dan mungkin buat pemain pengalaman juga tuh jadi sumpah sih personality pemain ini bakal ngaruh banget di FIFA 21 tergantung gameplaynya juga mantap dan kemudian ada creative runs disini yang jadi kita pas lagi nyerang bola atau pergerakan bola lebih dibikin repolish lagi jadi lebih enak juga di bawahnya lebih lentur karena kayak pergerakan tim kita ke bola lebih enak juga dan buat attacking build-up play-nya lebih nyesuaiin tempo juga kelihatannya buat lebih enak masukin ke pertahanan mereka itu oke sih mereka lebih ngefokusin nge-repolish gameplay yang mungkin dari FIFA 19 belum terlalu dibetulin banget dan kayak bisa smoother encounters jadi kayak lebih smooth dan lebih lentur lagi dari possession battles yang mungkin kita saling apa ya mungkin rame-rame main serangan balik juga gitu dari counter attack dari kedua pihak tim dan kemudian dari defense juga lebih lentur banget kelihatannya dan kemudian dari fundamentals of football disini kita lihat oh manual headers bakal di fix responsiveness juga intelligent passing bakal lebih di polish lagi nah ini mungkin dari FIFA 19 belum di fix deh tapi kecuali manual headers FIFA 20 hancur banget apalagi passing responsivenessnya itu hancur banget sumpah di FIFA 20 kayak scripting kerasa banget gitu gila kayak bisa kita lagi defending ya mungkin kalian nonton di series career mode journeyman atau mungkin di critical career board gue lagi defense gue udah nyuruh pemain gue buang bola ke depan tapi malah di upper gitu ke kanan terus ke intercept kebobolan akhirnya mereka bakal ngefix intelligent passing dan responsiveness juga alhamdulillah thank you EA mereka bakal memper bagus gameplaynya dikit demi sedikit tergantung community request juga sih tapi mereka udah denger kata community sih dan kemudian competitor mode disini yang katanya bakal lebih ngefix dari difficulty legendary dan ultimate yang bakal di balance lagi dan mungkin lebih disulitin ini challengingnya ini atau rewardingnya ini mungkin ambigu juga sih karena kita tau ultimate difficulty di FIFA 20 udah kayak bangsat banget jujur mungkin sorry ya dengan omongan kasar gue tapi emang kenyataan gitu jadi emang disulitin banget yang udah serasa kayak lawan Barcelona padahal gue pake Salford gitu dan serasanya gue dibantai padahal lawan tim kasta keempat aneh banget kan jadi kayaknya gue masih ambigu sih more challenging and rewardingnya apa tuh apakah lebih di balance dikit atau mungkin malah disusahin banget agak aneh juga tapi kayak full revealnya bakal nanti di Agustus mereka bakal kayaknya reveal gameplay trailer juga jadi bakal beda trailernya sama yang official reveal daripada kita lihat fitur ya mungkin fiturnya Joe Felix dan Haaland di trailer tersebut tapi kayaknya disini ada Kanyeboard yang bakal gue bahas detail banget mungkin buat video ini gue bakal bikin bentar banget sih oke new edition create additional depth in matches transfers training oh oke ini menarik juga nih dari training juga akal dibetulin karena kan kita tau player development di trailer board Viva 20 itu masih kayak ya kita cuman nge-train pemain cuman pemain itu yang ditrain naik overall udah ya jadi ah kamera gue mati lagi oke kita langsung lanjut aja disini katanya ada interactive match sim kita bisa lihat di foto oh ini fitur dari Viva 07 akhirnya kembali lagi oh yes interactive match sim akhirnya kembali lagi jadi ini kita bisa lihat di fotonya disini mungkin gue kasih lihat aja nah kita disini katanya kayak keliatannya kayak football manager ya tampilannya jadi kita nge-sim match dan disini ada pemain-main posisi kayak bisa Alisson lah kemudian ada ya beberapa pemain Liverpool dan Dortmund disini yang mungkin kelihatan kayak football manager banget dari kita lihat cara gerak pemain mereka pas lagi kita sim match gitu dan nanti juga kita bisa masuk ke pertandingan kayak bisa kita contoh lagi ketinggalan 2 goal dan kemudian aduh gue pengen comeback nih kita bisa masuk ke pertandingannya langsung dimainin itu Viva 07 banget jujur dan akhirnya fitur ini dikembalikan banget oh thank you EA sumpah gue suka banget fitur ini Viva 07 jadi kalau bisa kita malas main kita udah kebobolan oke gue langsung mainin gue pengen menangin pertandingan ini itu yang gue pikirin di interactive match sim ini jadi kita lebih bisa ngeliat stamina pemain kita capai gimana dan mungkin kalian bisa liat footage nya disini gue lagi main Viva 07 nah ini sistem interactive match sim tuh kayak gini tapi ya ini lebih authentic banget sih kelihatan banget detailnya gitu ketimbangnya Viva 07 dan ya kita masih langsung bisa quick sim dan juga mungkin pas half time nanti kita bisa atur team management sendiri tuh dan kita bisa liat ratings ini kayak FM banget sih kelihatannya tapi ini fitur lama yang dikembalikan banget tapi lebih di revamp gitu mantep oke berikutnya ada measure player development in greater detail with revamp growth system turn right backs into right wingers defensive midfields to center backs ini kita bisa ngeliatin posisi lain oh my god man akhirnya community request mereka ngabulin kita thank you EA semoga ya ini Viva 21 akan menjadi career board yang bakal di repolish ulang dan menjadi career board yang mungkin direvolusiin lagi gitu dari career board sebelumnya tapi hebat banget ini karena ini kan di Viva sebelumnya gak ada dan mereka nambahin fitur yang apa bisa nge-train position pemain juga nih akhirnya jadi contoh kita misalnya Kasemiro Kasemiro dia main di CDM tapi gara-gara oke gue pengen jadiin dia center back kita bisa ngelatih posisi dia buat main di center back dan juga contoh train Alexander Arnold gue pengen dia jadiin right winger bisa tuh jadi nah mungkin itu ide yang bagus nanti career board gue bakal coba ngetrain posisi pemain tapi ini sumpah ini fiturnya menarik banget dan oh ya oke OBS gue untuk masih nge-record tapi kamera HP gue mati gak tau kenapa mungkin abis baterai kayak dan kemudian selain training position kita juga ada match sharpness yaitu ketajaman pemain sebelum bertanding ini football manager banget sih jujur jadi kayak bisa kita pemain contoh Harry Kane baru pulang dari timnas Inggris ketajaman dia kurang banget tapi 2 hari kemudian abis pulang dari timnas Inggris dia langsung main game buat Tottenham World Spurs dan disitu dia mainnya karena ketajamannya kecil banget bakal mainnya ngasal operannya ngasal shootingannya ngasal dan itu bakal berpengaruh banget tuh ketajaman pemain yang mungkin meskipun kayak overall tinggi tapi match sharpness atau ketajaman sebelum bertanding ini bakal ngaruh banget sih jujur berarti lebih autentik banget dan tergantung personality pemain juga dari gameplay di atas kita udah lihat dan kemudian active training system disini oh kita bisa group training session yang bisa kita bisa ngefokus buat striker striker semua buat fokus shootingan gitu kemudian buat defender fokus buat tackling ini akhirnya training system dikembangin lagi dan kemudian ada activity management system yang katanya kita bisa milih mau ngetrain pemain terus kemudian bisa disuruh istirahat buat ngembangin ketajaman pas dia bertanding moral dan juga fitness mereka buat stamina dan tergantung kalau misalnya tim kita kalah atau menang nah ini mungkin fitur yang sama banget kayak football manager sih jadi kayak bisa kita minggu ini gara-gara ada international break kita langsung bisa training apa intensif gitu tapi gara-gara pemain kita capek moral bisa down itu ngaruh banget jadi ini udah kayak football manager tapi FIFA 21 gitu wah gila enhanced opposition AI jadi lebih pintar buat defense dan attacking ya mungkin kayak contoh tadi sama si match kayaknya lebih di detailin juga misalnya kita pas main away pasti kemungkinan buat kalahnya gede gitu tapi semoga aja enggak dan kemudian terakhir ada new ways to sign players oh ini fitur dari FIFA lama nih FIFA 16 kalau saat terakhir jadi kalau bisa kita pinjem main kita contoh pinjem Ansufati dari Barcelona dia disitu kita mungkin pinjem dia 2 tahun tapi mungkin beberapa musim ke depan kita bisa beli dia dengan transfer budget yang ada ditentuin gitu nah karena kan ada mandatory future transfer fee to secure new talent for your team nah jadi contoh tadi kayak Ansufati udah kita pinjem 2 tahun tapi ada opsi buat permanen harganya 30 juta itu mungkin menarik banget nih apakah kalau What Road to Glory ini ngaruh banget jadi fitur lama bakal kembali lagi terus kemudian customize your carryboard with new optional setup yang katanya oh gini gini gue udah baca ternyata ini menarik banget jadi contoh kita bisa main pakai transfer yang udah kayak dunia asli dengan budget yang dari kayak bisa Arsenal cuma dikasih 20 juta kita bisa mulai pakai Arsenal cuma dikasih budgetnya 20 juta gitu tapi kita juga bisa milik opsi kalau misalnya timnya langsung dikasih financial takeover kita misalnya mulai pakai Newcastle pakai opsi financial takeover harus dikasih 100 juta gitu nah itu mungkin menarik banget jadi ini udah bisa milih juga kita financial systemnya ya mungkin ini udah ada di PES 2020 Master League juga gue udah lihat tapi di Vivo 21 bakal ada kayak gini lagi oke dan full reveal coming in August oke jadi kita tunggu aja di bulan depan karena gue harap sih ada fiturnya masih tersembunyi juga dari sini kayak misalnya contoh sponsor bakal ada dibalikin lagi mungkin kalian lihat disini footage Vivo 072 jadi kalau bisa kita mulai busin baru ada sponsor kita bisa milih disitu sponsor apa aja dengan mungkin signingan bonus berapa dan tiap pertandingan dapet berapa bonus kalau bisa menang dan kemudian disitu ada objektifnya beda-beda tuh dari sponsor tersebut gue harap sih ada dibalikin lagi Vivo 21 tapi kayak keliatannya agak sedikit ragu sih gue karena kan disini fiturnya cuma dikasih segini doang tapi gue harap sih pasti tersembunyi gitu gue harap iya dan kemudian sama setelah gitu upgrade facility atau staff ya mungkin kalian udah lihat juga dua fitur sponsor sama staff upgrade ini di role playing gue buat seri Secret of the Cup career board gue buat Wakefield Town mungkin buat staff upgrade emang ngaruh banget nih karena di Vivo 07 disitu emang ada banget kayak bisa kita bisa ngembangin kapasitas stadion kita upgrade staff kita dan mungkin buat negosiasi staff kita juga bisa dikembangin juga tuh buat di upgrade jadi biar lebih mungkin negosiasi biar lebih jalan banget dan lebih detail banget gitu atau mungkin biar lebih gampang dateng ke team kita kalau bisa ada staff negosiasi dan lain-lain apalagi buat training coach atau yang lain-lainnya biar lebih trainingnya dikembangin lagi ini fiturnya menarik dari Vivo 07 tapi gue harap sih ya dibalikin di Vivo 21 dan buat ultimate team gak menarik gak bakal gue bahas icon cuman ada kantona doang yang baru mungkin kita tunggu yang lain volta football masih kurang menarik buat gue dan unrival authenticity mungkin kayaknya belum ada liga baru deh tapi kan mereka udah punya lisensi sama Copa Libertadores Champions League-nya Amerika Selatan dan mungkin pasti ada liga baru dari Amerika Selatan sih tapi gak tau juga ya karena mungkin gue berharapnya ada divisi 5 divisi ke-6 Liga Inggris tapi disini gak muncul sih apa masih disembunyiin gue gak tau tapi oke mungkin video udah cukup panjang banget disini mungkin ada langsung gue edit kayaknya video ini karena udah cukup panjang juga durasi ya tapi itu dia reveal dari fitur baru dan buat official reveal trailer gue kurang tertarik liat ya tapi disitu udah gameplay udah dikembangin dengan baik career board udah dikembangin dengan baik jadi wah gila sih thank you very much EA thank you very much buat community-nya tapi ya buat sekarang gue langsung akhirin dulu aja buat video ini jangan lupa buat subscribe channel ini jika kalian ingin liat FIFA 21 News dari gue kalau bisa ada update nanti gue bakal update tentang FIFA 21 career mode gameplay dan lain-lainnya jangan lupa juga buat like video ini juga ya dan mungkin itu dia gue bakal langsung akhirin dulu aja buat episode pertama FIFA 21 News dari Sobostar disini see you next video take care and goodbye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax